Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia. Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Tertulis dalam kitab ulangan tujuh ayat sepuluh, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Siaran berita, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab ulangan tujuh ayat enam sampai dengan ayat enam belas. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui, bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, Yakni ketetapan dan peraturan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan, Dan akan terjadi, Karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, Maka terhadap engkau Tuhan, Allahmu, akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, Anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, Di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, Ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, Dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, Sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Terambil dari kitab, ulangan 7 ayat 6 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Hiduplah hari ini, seakan-akan Anda akan menghadap Allah besok. Mari kita mulai renungan malam kita, Untuk memulai hal baik, Serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Suatu siaran berita menyedot perhatian. Dikabarkan beberapa tahanan melarikan diri dari penjara. Mereka memegang senjata dan dianggap sangat berbahaya. Juru bicara polisi menekankan supaya masyarakat berhati-hati. Ia mengatakan, mereka adalah orang-orang yang putus asa. Mereka dapat melakukan apa saja. Mereka telah melakukan pembunuhan dan bisa melakukan pembunuhan lagi. Kitab ulangan pasal 7 berisi peringatan yang jauh lebih serius. Secara keseluruhan, bagian ini merupakan ungkapan syukur yang positif, Yang menunjukkan kesediaan Allah untuk membantu orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi hal tersebut bukanlah gambaran secara keseluruhan. Apakah Anda menangkap siaran berita di dalam ayat 10? Di situ Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk waspada bukan terhadap orang-orang jahat yang berkeliaran di jalan, Melainkan terhadap Allah yang akan menghancurkan orang-orang yang membencinya. Benar, orang-orang jahat bukanlah satu-satunya pihak yang perlu kita takuti. Kita juga harus takut kepada Allah kita. Meskipun dia adalah pribadi yang murah hati dan penuh belas kasih, Kekudusannya yang agung membuat semua jenis ketakutan yang lain tidak ada artinya. Barangkali kita pun tidak menyukai kebenaran yang serius ini. Akan tetapi, Allah mungkin tidak akan selalu sabar terhadap orang-orang yang tidak mengasihi dan menghormatinya. Tentunya hal itu adalah siaran berita yang tidak mungkin kita lewatkan. Tuhan adalah setia memegang janji dan kasih setianya. Ulangan 7 ayat 9 berkata, Sebab itu haruslah kau ketahui, bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Manusia punya janji tapi sering diingkari, Baru berjanji tetapi dilupakan dan dibatalkan. Berjanji memberikan KJP Plus pada masa kampanye eh, Belum dilantik jadi gubernur sudah merubah janjinya bahwa KJP Plus tidak mungkin direalisasikan karena takut double budgeting. Berjanji mau menghentikan reklamasi Jakarta, Er ternyata butuh juga penghasilan dari reklamasi itu sendiri. Itulah manusia, punya segudang janji untuk meraih hati orang, Tetapi setelah mereka dapatkan keinginan mereka maka masyarakat itu pun dibuang. Habis manis sepah pun dibuang. Berbeda dengan Allah, Menurut ulangan 7 ayat 9 dinyatakan bahwa, Ayat ini menyatakan bahwa kesetiaan Allah kepada umatnya adalah tanpa batas. Puncak dari kesetiaan Allah kepada umatnya adalah dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia yang memperlihatkan kasih setianya sampai mati di kayu salib. Kalau Allah begitu setia kepada kita maka sudah sepatutnya kita setia kepadanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dari seruan Tuhan dalam kitab wahyu ini, Kita dapat melihat bahwa kesetiaan yang diminta Tuhan adalah kesetiaan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti hidup tetap berpaut kepada Tuhan dan berpegang kepada ketetapannya. Kadangkala kita berkata bahwa kita setia kepada Tuhan, Namun ingatlah bahwa kesetiaan tidak hanya dilihat dari lamanya kita ikut Tuhan ataupun dari ketekunan kita beribadah. Seperti dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 22-23. Kita dikatakan setia bila mana kita tidak hanya menyembah Tuhan saja, Melainkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga taat berpegang pada firmannya. Sebab ketika kita berpaut kepada dosa, itu berarti kita tidak setia. Orang yang setia dalam iman kepada Yesus Kristus pasti akan taat terhadap firmannya. Orang yang taat firman tidak akan berkompromi dengan dosa. Tuhan juga melihat kesetiaan seseorang dari bagaimana orang tersebut memiliki kesetiaan dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Jika kita tidak melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, Maka kita bukanlah orang yang setia. Melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan merupakan bukti kesetiaan kita kepadanya. Namun jika kita melakukannya dengan asal-asalan dan tidak tekun, Maka kita pun tidak bisa digolongkan sebagai orang-orang yang setia. Sebab orang yang setia tidak hanya melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Melainkan dia akan melakukannya dengan segenap hati, terbaik dan maksimal. Sehingga melalui apa yang kita lakukan nama Tuhan dipermuliakan, Ketika kita setia mengerjakan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan, Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang jauh lebih besar, Dan Tuhan akan memberikan upah atas kesetiaan kita. Teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai Tuhan datang kali yang kedua. Janganlah menindas janda dan anak yatim. Zaharia 7 ayat 10 berkata, Janganlah menindas janda dan anak yatim, Orang asing dan orang miskin, Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Janda dan anak yatim tidak boleh ditindas, Ini adalah perintah Tuhan. Kata anak yatim, Atau kepada anak yang tidak beribu, Atau kepada anak-anak yang tidak berbapa dan tidak beribu. Allah memberi hukum yang khusus untuk memperlakukan janda-janda dan anak-anak yatim, Agar mereka tidak tertindas, Mengingat bahwa anak yatim dan janda adalah golongan orang yang tidak memiliki lelaki sebagai kepala rumah tangga, Yang melindungi kepentingan mereka. Dalam keadaan ini, Mereka rentan mengalami penindasan karena kesulitan hidup mereka. Oleh karena itu, Hukum Taurat secara khusus mengatur kesejahteraan bagi mereka, Yang menjamin keadilan anak-anak yatim dan janda-janda dan penduduk asing agar kehidupan mereka terjaga. Mengasuh anak-anak yatim sudah merupakan keprihatinan orang Israel sejak zaman paling dini. Demikian juga bangsa-bangsa sekitarnya. Peraturan, dan khususnya peraturan ulangan sangat prihatin atas kesejahteraan mereka, Melindungi hak-hak mereka atas warisan. Secara khusus dinyatakan bahwa Allah membela hak mereka, Dan mengutuk orang yang memperkosa hak mereka. Sisa tuayan di ladang, Di pohon zaitun, Dan di kebun anggur dalam jumlah tertentu harus ditinggalkan bagi orang-orang yang miskin ini. Terhadap hal ini kita dapat melihat kehidupan Ruth, Seorang janda miskin yang mengumpulkan bulir-bulir jelai yang tercecer dari ikatan jelai-jelai panenan di tanah milik Boas. Ada ketentuan khusus pada hari raya pondok daun, Kepada kaum yang kurang beruntung itu diberikan undangan khusus diulurkan kepada mereka Untuk berpartisipasi dalam perayaan panenan pada perayaan pondok daun tahunan yang ditandai dengan kelimpahan, Dan pada waktu itu mereka dapat menikmati perjamuan yang menyertai perayaan itu. Setiap tahun ketiga, Dalam hukum Taurat mengatur sepersepuluhan khusus yang biasanya dimakan oleh orang Israel di Yerusalem, Ditaruh di dalam gerbang-gerbang kota asal mereka, Anak-anak yatim berhak mendapatkan bagian dari sepersepuluhan ini. Kendati banyak anak-anak yatim ditolong oleh sanak keluarga atau teman-teman, Namun secara umum hukum Musa tentang ihwal anak-anak yatim gagal dipenuhi. Kegagalan itu dibeberkan dalam tuduhan-tuduhan dan ratapan Seperti dilaporkan dalam kitab Nabi-Nabi, Masmur dan Ayub. Padamu, demikian Yeheskiel 22 ayat 7 Bicara mengenai Yerusalem, Anak yatim dan janda ditindas, Dengan gamblang Alkitab menyatakan bahwa keadilan tidak diberlakukan kepada anak-anak yatim, Keadaan mereka sangat menyedihkan, Sebab mereka telah disamun dan dibunuh. Lebih gamblang lagi kata-kata pemasmur terhadap orang jahat, Biarlah anak-anaknya menjadi yatim. Allah teristimewa prihatin terhadap anak-anak yatim, Khususnya ketika tiada yang menolong mereka, Satu-satunya ayat PL yang menyinggung dan menyatakan Ihwal ini bagian integral dari ibadah yang murni Ialah Yeremia 1 ayat 27 Dengan pernyataannya, Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Zaman sekarang ada stigma negatif terhadap seorang janda, Padahal Tuhan seringkali berbicara mengenai janda dan anak yatim di Alkitab, Seperti Ruth dan Naomi yang mendapatkan perhatian dari Tuhan. Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Mereka yang rentan dan tanpa perlindungan, Para janda dan anak yatim masuk dalam kategori orang-orang yang rentan tersebut. Dalam Keluaran 22 ayat 22-24 Musa menuliskan, Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, Tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka, Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, Sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Karena itu, Marilah memberikan perhatian kepada janda dan anak-anak yatim Agar hidup mereka terpeliharakan. Mari kita ketahui tentang kitab ulangan ini, Penulis Musa adalah penulis kitab ulangan, Yang merupakan kumpulan khotbahnya kepada bangsa Israel, Sebelum mereka melintasi sungai Jordan, Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Penulis lain, Kemungkinan Yosua menuliskan pasal yang terakhir. Tanggal penulisan, Khotbah ini disampaikan kira-kira 40 hari sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, Khotbah pertama diberikan pada hari pertama di bulan ke-11, Sementara bangsa Israel melintasi sungai Jordan 70 hari kemudian, Pada hari ke-10 di bulan pertama. Setelah dikurangi 30 hari untuk masa perkabungan kematian Musa, Perkiraan penulisan kitab ini dikurun waktu 40 hari tersebut, Tahun penulisan diperkirakan 1410 sebelum masehi. Tujuan penulisan, Ada sebuah generasi baru bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian, Generasi ini tidak pernah mengalami mukjizat di Laut Merah, Ataupun mendengar hukum yang diberikan di Gunung Sinai, Dan mereka akan masuk ke suatu tanah yang penuh dengan bahaya dan godaan. Kitab ulangan diberikan untuk mengulangi atau mengingatkan mereka akan hukum dan kuasa Allah. Ayat kunci, Janganlah kamu menambahi apa yang ku perintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang ku sampaikan kepadamu. Dengarlah, Dengarlah, Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Kasihilah Tuhan, Allahmu, Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Berkatalah ia kepada mereka, Perhatikanlah segala perkataan yang ku peringatkan kepadamu pada hari ini, Supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, Tetapi itulah hidupmu, Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, Kemana kamu pergi, Menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Orang Israel diperintahkan untuk mengingat empat hal, Kesetiaan Allah, Kekudusan Allah, Berkat Allah, Dan larangan Allah. Tiga pasal pertama mengulang mengenai perjalanan mereka dari Mesir sampai di lokasi mereka di Moab. Pasal empat adalah seruan supaya mereka kembali taat, Untuk setia kepada Allah yang setia pada mereka. Pasal lima sampai dengan dua puluh enam merupakan ulangan dari hukum, Kesepuluh hukum Taurat, Hukum mengenai kurban dan hari besar, Dan sisa hukum lainnya diberikan pada generasi baru ini, Mereka yang taat dijanjikan berkat, Sementara kelaparan dijanjikan pada mereka yang melanggar hukum. Tema berkat dan kutukan kemudian dilanjutkan dalam pasal dua puluh tujuh sampai tiga puluh. Porsi akhir dari kitab ini diselesaikan dengan sebuah pilihan yang jelas bagi Israel. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, Berkat dan kutuk, Allah menghendaki umatnya untuk pilihlah kehidupan. Dalam pasal-pasal yang terakhir, Musa menyemangati bangsa Israel, Menobatkan penggantinya, Yosua, Mengabadikan sebuah lagu pujian, Dan memberkati setiap suku Israel. Pasal 34 menggambarkan situasi seputar kematian Musa, Ia naik ke gunung Pisgah, Dimana Allah menunjukkannya tanah perjanjian yang tidak bisa ia masuki. Pada umur 120 tahun, Dengan indera penglihatan yang masih baik dan kekuatan jasmani layaknya pemuda, Musa mati di hadapan Tuhan. Kitab ulangan diakhiri dengan sebuah berita kematian Nabi besar ini. Beberapa tema di dalam perjanjian baru diungkapkan di dalam kitab ulangan, Yang terutama adalah mengenai pentingnya menaati hukum Musa Dan betapa mustahilnya untuk bisa menaatinya. Korban sembelihan yang tak kunjung usai diperlukan untuk mendamaikan dosa Karena manusia terus-menerus melanggar hukum akan tergenapi dalam pengorbanan Kristus yang sifatnya sekali untuk selamanya. Karena tindakan di atas kayu salib itu, Kita tidak memerlukan korban lagi untuk dosa. Pilihan Allah akan Israel sebagai umat pilihannya memberi bayangan masa depan bagi mereka yang akan percaya dalam Kristus. Di dalam ulangan 18 ayat 15-19, Musa bernubuat tentang sebuah Nabi, Seorang Nabi Agung yakni Sang Mesias, Seperti Musa, Ia akan menerima dan menghutbahkan nubuat ilahi dan ia akan memimpin umatnya. Kitab ulangan menitik beratkan pentingnya firman Allah, Ini merupakan bagian terpenting dalam kehidupan orang Kristen. Walaupun kita sudah tidak lagi berada di bawah kuasa hukum perjanjian lama, Kita masih harus tunduk kepada kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Ketaatan akan membawa berkat, Dan dosa pun akan membawa akibatnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang di atas hukum. Musa sekalipun, Pemimpin dan Nabi yang terpilih oleh Allah, Diharuskan taat, Ketidak taatannya kepada perintah Allah yang sudah jelas diberikan kepadanya, Menjadi alasan kenapa ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dikala sedang dicobai di padang belantara, Yesus mengutip dari kitab ulangan sebanyak tiga kali. Dengan demikian, Yesus menggambarkan bagi kita betapa pentingnya menyimpan firman Allah di dalam hati kita Supaya kita bisa terhindar dari dosa. Sebagaimana Israel mengingat kesetiaan Allah, Demikian pula kita harus mengingatnya, Peristiwa melintasi Laut Merah, Kehadirannya yang kudus di Sinai, Berkat mana yang turun di padang gurun seharusnya menjadi dorongan bagi kita. Supaya seseorang bisa bergerak maju dalam perjalanan imannya Bisa dilakukan dengan cara berpaling ke belakang dan memahami semua yang telah Allah lakukan baginya. Melalui kitab ulangan, Kita memiliki gambaran yang indah tentang Allah yang mengasihi, Yang menginginkan hubungan dengan anak-anaknya. Allah telah menyatakan bahwa kasih adalah penyebab kenapa ia membawa Israel keluar dari Mesir, Dengan tangan kuat, Dan kemudian menebus mereka. Dibebaskan dari jeratan dosa dan dikasihi oleh Allah, Maha Kuasa adalah hal yang amat baik. Khotbah-khotbah ini disampaikan selama periode 40 hari sebelum Israel memasuki tanah perjanjian. Khotbah pertama disampaikan pada hari pertama bulan ke-11, Dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan 70 hari kemudian, Pada hari ke-10 bulan pertama. Kurangi 30 hari berkabung setelah kematian Musa dan kita mempunyai 40 hari. Saat itu tahun 1406 sebelum masehi. Generasi baru Israel akan memasuki tanah perjanjian. Orang banyak ini belum mengalami mukjizat di Laut Merah atau mendengar hukum yang diberikan di Sinai, Dan mereka akan memasuki negeri baru yang penuh bahaya dan godaan. Kitab ulangan diberikan untuk mengingatkan mereka akan hukum Tuhan dan kuasa Tuhan. Ayat kunci Jangan menambah apa yang aku perintahkan kepadamu dan jangan menguranginya. Tetapi peliharalah perintah Tuhan, Allahmu, yang kuberikan kepadamu. Dengarlah, Hai Israel, Tuhan, Allah kami, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah-perintah yang kuberikan kepadamu hari ini harus ada dalam hatimu. Buat mereka terkesan pada anak-anak Anda. Bicaralah tentang hal itu ketika Anda duduk di rumah dan ketika Anda berjalan di sepanjang jalan, ketika Anda berbaring dan ketika Anda bangun. Dia berkata kepada mereka, Ingatlah, ingatlah semua perkataan yang telah aku nyatakan dengan sungguh-sungguh kepadamu pada hari ini. Agar kamu dapat memerintahkan anak-anakmu untuk menaati dengan cermat semua perkataan hukum ini. Itu bukan sekadar kata-kata kosong bagi Anda. Itu adalah hidup Anda. Oleh mereka itu kamu akan berumur panjang di negeri yang akan kamu duduki di seberang sungai Yordan. Bangsa Israel diperintahkan untuk mengingat empat hal. Kesetiaan Tuhan, kekudusan Tuhan, nikmat Tuhan, dan peringatan Tuhan. Tiga bab pertama merangkum perjalanan dari Mesir ke lokasi mereka saat ini. Moab, pasal empat adalah panggilan untuk taat, untuk setia kepada Tuhan yang setia kepada mereka. Bab 5-26 merupakan pengulangan hukum. Sepuluh perintah Allah, hukum mengenai pengorbanan dan hari-hari khusus, dan hukum-hukum lainnya diberikan kepada generasi baru. Berkat dijanjikan kepada mereka yang taat, dan kelaparan dijanjikan kepada mereka yang melanggar hukum. Tema berkat dan kutub dilanjutkan pada pasal 27-30. Bagian kitab ini diakhiri dengan pilihan jelas yang diberikan kepada Israel. Aku telah menghadapkan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutub. Kerinduan Allah terhadap umatnya ditemukan dalam rekomendasinya, pilihlah kehidupan. Di bab terakhir, Musa memberi semangat kepada orang-orang, menugaskan penggantinya. Yosua, merekam sebuah lagu, dan memberikan berkat terakhir kepada setiap suku Israel. Pasal 34 menceritakan keadaan kematian Musa. Dia mendaki gunung Pisgah, di mana Tuhan menunjukkan kepadanya tanah perjanjian yang tidak dapat dimasukinya. Pada usia 120 tahun, namun masih dengan penglihatan yang baik dan kekuatan awet muda, Musa meninggal di hadirat Tuhan. Kitab ulangan diakhiri dengan berita kematian singkat mengenai Nabi Besar ini. Banyak tema perjanjian baru yang terdapat dalam kitab ulangan. Yang paling utama di antara hal-hal tersebut adalah perlunya menaati hukum Musa dengan sempurna dan ketidakmungkinan untuk melakukan hal tersebut. Pengorbanan tanpa akhir yang diperlukan untuk menebus dosa manusia yang terus-menerus melanggar hukum Taurat akan digenapi dalam pengorbanan Kristus yang sekali untuk selama-lamanya. Karena karya penebusannya di kayu salib, kita tidak memerlukan pengorbanan lagi untuk dosa. Pilihan Allah atas bangsa Israel sebagai umat istimewanya merupakan gambaran awal pilihannya atas orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Dalam ulangan 18 ayat 15-19, Musa bernubuat tentang Nabi lain. Nabi utama yang akan datang yaitu Mesias. Seperti Musa, dia akan menerima dan memberitakan wahyu ilahi dan dia akan memimpin umatnya. Kitab ulangan menggarisbawahi pentingnya firman Tuhan. Ini adalah bagian penting dari kehidupan kita. Meskipun kita tidak lagi berada di bawah hukum perjanjian lama, kita tetap bertanggung jawab untuk tunduk pada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan yang sederhana mendatangkan berkat dan dosa mempunyai konsekuensinya sendiri. Tak satu pun dari kita yang kebal hukum. Bahkan Musa, pemimpin dan Nabi pilihan Tuhan pun wajib taat. Alasan mengapa dia tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian adalah karena dia tidak menaati perintah Tuhan yang jelas. Selama masa pengujiannya di Padanggurun, Yesus mengutip kitab ulangan sebanyak tiga kali. Dengan melakukan hal ini, Yesus mengilustrasikan kepada kita perlunya menyembunyikan firman Allah di dalam hati kita agar kita tidak berdosa terhadapnya. Sebagai mana bangsa Israel mengingat kesetiaan Allah, kita juga seharusnya mengingatnya. Penyeberangan Laut Merah, kehadiran suci di Sinai, dan berkah mana di gurun pasir hendaknya menjadi penyemangat bagi kita juga. Cara terbaik untuk terus maju adalah dengan meluangkan waktu untuk melihat ke belakang dan melihat apa yang telah Tuhan lakukan. Kita juga mempunyai gambaran indah dalam ulangan tentang Allah yang penuh kasih yang menginginkan hubungan dengan anak-anaknya. Tuhan menyebut kasih sebagai alasan dia membawa Israel keluar dari Mesir, dengan tangan yang kuat, dan menebus mereka, betapa indahnya bisa terbebas dari belenggu dosa dan dikasihi oleh Tuhan yang maha kuasa. Tuhan membawa kita ke dalam negeri yang baik, ulangan 8 ayat 7 berkata, Sebab Tuhan, Allahmu, membawa Engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Sebagai pencipta manusia, Tuhan tidak pernah mengarahkan jalan kita menuju kecelakaan. Tuhan merancang jalan kita menuju ke negeri yang baik. Hal itu dituliskan dalam kesaksian kitab suci. Tuhan menghantar umatnya dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Hal itulah yang diulas dalam kitab ulangan pasal 8 ini. Di ulangan 8, melalui perintah yang Tuhan sampaikan kepada semua orang Israel saat akan memasuki tanah perjanjian. Dari kitas tersebut kita bisa memetik empat prinsip tentang bagaimana seharusnya mereka memandang masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang dengan benar, artinya bangsa Israel harus memiliki prinsip hidup dalam merespons negeri yang baik itu. Pertama, biarkan masa lalu mengajarimu. Musa menyampaikan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di Padanggurun selama 40 tahun. Dia menambahkan bahwa Allah sendiri membuktikan penyertaannya atas orang Israel selama bertahun-tahun, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kedua, biarkan masa kini menginspirasimu. Dalam ayat 5, Musa menceritakan kisah dari masa lalu sampai masa kini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Orang bijak tidak akan sepenuhnya meninggalkan masa lalu atau mengabadikan masa lalu, tetapi lewat masa lalu dia bisa belajar untuk maju. Karena masa lalu harus menjadi batu loncatanah kita, bukan sebagai tempat untuk merasa nyaman. Ketiga, biarkan masa depan menyambutmu. Di ayat 6, Musa menyampaikan tentang sesuatu di masa depan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan dia. Sebab Tuhan, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Karena Tuhan sudah begitu setia kepada kita, kasihi dan patuhilah dia dengan menaati perintah-perintahnya. Kalau kita mengikuti jalannya sebagai prioritas kita, maka masa depan akan menyambut kita. Kalau tidak, kita hanya akan menerka-nerka. Karena itu, teruslah lakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Keempat, mengucap syukurlah senantiasa. Di ayat 10, Musa mengajak bangsa Israel untuk mengarahkan pandangan kepada Allah. Dalam hal ini, kita diajak untuk mengucap syukur atas pemberian Allah. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Jadi apa yang bisa kita petik, kita diajarkan untuk mengingat masa lalu sebagai bahan pertimbangan atau motivasi untuk menentukan langkah di masa kini, memandang ke masa depan namun selalu memandang ke atas dan bersyukur kepada Allah. Seperti disampaikan Daud dalam Masmur 103 ayat 2, Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena itu, luangkanlah waktu hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat, kebaikan dan kemurahannya. Untuk apa yang sudah dia lakukan atas hidup kita di tahun-tahun sebelumnya, bahkan saat kita menantikan apa yang dia sedang rancangkan atas hidup kita ke depan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasa-Mu, ya Tuhan, menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin, sampai jumpa di Renungan Malam Saudara Rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!